Kalau ada di dunia nyata sih ya, lo wajibanget pilih-pilih buah iblis mana yang pengen lo makan. Karena jangan sampai nanti lo malah dapet kekuatan yang kagak ada gunanya sama sekali. Apalagi buah iblis ini kan punya konsekuensi besar buat pemakannya, yaitu dikutuk kagak bisa berenang, berendam di dalam air yang tingginya selutut aja langsung lemes. Nah makanya disini gue udah bikin daftar buah iblis dengan kekuatan ampas yang kagak berguna dipake buat gelut. So, ini dia diantaranya. Nomor 1 Fuku Fukunomi Buah iblis tipe paramesia yang bikin pemakannya punya kemampuan buat nyiptain segala macam pakaian dengan media objek lain, kayak batu ataupun daun. Udah gitu doang. Secara praktikal, kalau kekuatan buah dipake buat nyamar emang berguna. Tapi selain hal itu kagak ada gunanya sama sekali, apalagi buat berantem. Ditambah lagi, kualitas pakaian yang diciptain tuh bergantung banget sama daya imajinasi sepemakan. Nomor 2 Fuku Fukunomi Nomor 2 Buah Smile Ya, lu liat aja gimana penampakan orang-orang yang makan buah iblis smile. Lu semua mau kayak gitu. Mending kalau dapet buah smile kuda terus yang berubah cuma bagian titit lu doang. Kalau gini kan, senggaknya berguna buat masing cewek. Udah gitu, si pemakan buah smile ini kagak dapet garansi bakal punya kekuatan. Ketika lu gagal ngegaca 50-50, si pemakan smile bakalan dapet efek sampingnya doang, yaitu punya penyakit ketawa yang kagak bisa berhenti. Nomor 3 Hito-Hito no Mi Model Manusia Kekuatan buah ini bisa keluar ya gara-gara yang makan si Chopper, seekor rusak kutub. Di SBS, Oda bahkan pernah jawab pertanyaan tentang buah. Jadi kan ada pembaca yang nanya, apa yang terjadi seandainya buah Hito-Hito model manusia dimakan sama manusia? Ya, yang terjadi tuh kagak ada. Manusianya tetap jadi manusia biasa, tanpa kekuatan super apa-apa, selain dapet efek samping buah iblis yang bikin kagak bisa berenang. Hai, oi, oi! Nomor 4 Jaket-Jaken Omi Buah paramesia yang bikin pemakanya berubah jadi jaket yang bisa dipakai sama manusia ataupun hewan. Nantinya, pemakan buah iblis bisa ngambil kendali tubuh media pakainya, dan bentuk tubuhnya juga bisa nyesuai nama bentuk si pemakai. Kemudian, nambah kekuatan mereka. Tapi ya, itu semua bisa terjadi kalau jaketnya dipakai. Kalau kagak, si pemakan buah iblis cuma jadi seonggok manusia bertekstur kain doang. Nomor 5 Beri-Beri No Mi Mungkin bisa dibilang nih buah tuh versi lain dari Barbaronomi, karena kekuatannya juga hampir sama. Di mana si pemakan bisa misah-misahin bagian tubuhnya. Tapi kalau beri-beri ini bentuknya berubah jadi kayak bola. Kekuatan ini emang punya daya tahan terhadap serangan tumpul. Tapi kalau bagian kepalanya ditangkap, si pemakan kagak bisa ngapa-ngapain. Nomor 6 Doku-Doku No Mi Buah paramesia yang ngasih si pemakan kekuatan buat ngeproduksi berbagai jenis racun mematikan dari tubuhnya. Si pemakan udah jelas dapet daya tahan tubuh terhadap racun tersebut. Jadi kagak senjata makan tuan. Kekuatan ini bisa dibilang emang kuat. Apalagi si Kurohige ama Luffy aja hampir mati gara-gara racun tersebut. Cuma buah ini tuh ngendung efek samping yang pastinya kagak bakal lu pengen. Yaitu tiap kali kekuatannya dipake, si pemakan nantinya bakal kena sembelit yang luar biasa parah. Bahkan si Magellan, orang yang makan ibuah sekarang, ngabisin waktu ampe 10 jam di jamban. Nomor 7 Kame Kame Nomi Buah tipe Zoan yang bikin pemakannya berubah jadi kura-kura. Nah, nantinya si pemakan bakal dapet tempurung sekeras berlian. Yang mana peluru ataupun tebasan pedang kagak bakal bisa nembus pertahanan ini. Sayangnya si pemakan harus masuk ke tempurung tersebut. Dan kagak bisa ngelakuin apa-apa selain bertahan doang. Nomor 8 Kilo-Kilo Nomi Versi lemah dari Tonton Nomi. Kilo-Kilo Nomi ini cuma bisa ngeper berat tubuh pemakannya dari 1 kg sampai 10.000 kg doang. Kedengernya emang ngeri gitu kalau ketibaan benda yang beratnya aja 10 ton. Tapi ya, di samping nambah berat badan doang, kagak ada keistimewaan lain. Sekali disentuh sama kekuatan buah gravitasinya si Pujitora juga, Kilo-Kilo Nomi jadi kagak bakal berguna sama sekali. Nomor 9 Kilo-Kilo Nomi Buah iblis tipe Paramesia dengan kekuatan yang bikin si pemakan bisa nyiptain segala bentuk makanan dari objek yang ada. Cuma ya kayak yang si Big Mom bilang, segala makanan yang dihasilin dari kekuatan ini tuh rasanya hambar. Biarpun dari tampilannya kelihatan enak. Udah gitu dipake buat gelut juga kagak berguna. Nomor 10 Hoya-Hoya Nomi Buahnya dimakan si Daifuku, salah satu anaknya si Big Mom. Pas dipake ngelawan kelompok tepi jerami, kekuatan buah Hoya-Hoya emang keliatan kuat. Jadi ini buah tuh bikin penggunanya bisa ngeluarin jin yang punya kekuatan luar biasa. Hanya penggunanya kudut terus-terusan ngegosok badannya sendiri. Kalau berhenti, jinnya juga bakalan hilang. Ya lo bayangin aja kalau musuhnya langsung incer si pengguna. Betarung sambil gesek-gesek ya susah. Nomor 11 Awa-Awa Nomi Punya kekuatan buat nyiptain gelembung sabun dari tubuh pemakannya. Gelembung sabun ini bisa dipake buat nyuci badan musuh supaya mereka jadi lemes. Udah gitu, gelembung ini juga bisa dipake buat ngelindungin si pengguna dari serangan. Cuma ya, cara ngekonter buah Awa-Awa tuh terbilang gampang. Diterpah angin juga, gelembung ini bakalan hilang. Udah gitu, efek pelemahan tadi juga bisa langsung hilang pas dibilas air. Wukit, segitu aja buat hari ini. Keguatan buah iblis tuh emang kadang pada nyelenih. Tapi, gara-gara hal tersebut juga, cerita One Piece jadi lebih berwarna. Kagak cuma diisi kekuatan basic kayak elemen air, angin, tanah, atau api doang. Nah, seandainya lo tau buah iblis ampas lain yang kagak gue masukin ke daftar, lo bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gue, sorry gak ada salah-salah kata. Bye! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.